Pemirsa mulai hari ini, Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk umum. Masyarakat bisa berkunjung ke IKN untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia sekaligus berwisata. Menggunakan shuttle bus, puluhan warga ini berkumpul di res area sebelum menuju ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Mulai hari ini, Otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung ke Ibu Kota Baru Indonesia. Selain ikut menyaksikan progres pembangunan IKN, masyarakat sekaligus bisa berwisata. Di antaranya ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Warga juga bisa melihat kereta tanpa rel yang menjadi transportasi utama di IKN. Kita rame-rame kesempatan Tanah Merah untuk berkunjung ke sini. Sama keluarga, ada suami, anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, semua. Karena saya dari Banjur Masin, mau kesini cuma mau lihat IKN. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung. Nah, bagi warga yang ingin berkunjung ke IKN, bisa mendaftar melalui aplikasi IKN. Atau menghubungi kontak IKN di web pendoman kunjungan Nusantara. Kawasan IKN telah dibuka untuk umum setiap harinya, dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan ini, harus mendaftar melalui aplikasi IKN, namun dibatasi hanya 300 pengunjung saja. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Humin Aziz, INews, melaporkan.